Sementara itu, mirsa pasien COVID-19 di Rusun Nagrak terus menurun. Banyak kamar dan fasilitas kesehatan yang akhirnya terpantau kosong. Isolasi di tempat ini menjadi salah satu lokasi isolasi terpusat pilihan warga yang terpapar COVID-19. Saat awal dibuka rusun ini, jumlah pasien mencapai ribuan. Kini berkurang dan hanya menyisakan ratusan pasien COVID-19. Banyaknya pasien yang telah pulang dari Rusun Nagrak menyebabkan tempat tidur isolasi banyak yang kembali kosong. Rusun Nagrak merupakan satu dari 124 tempat isolasi terkendali pasien COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski pengelolaan aktivitas dilakukan oleh RSDC Wisma Atlet, dalam penanganannya pihak RSDC Wisma Atlet bekerjasama dengan Dan Ramil, Kapol Sik dan juga Camat hingga dengan Puskesmas untuk membantu kesembuhan pasien yang terpapar COVID-19.